Pahlawan adalah mereka yang berjasa untuk negaranya dalam hal memperjuangkan negara dan memajukan negaranya. Di dalam usaha untuk kemerdekaan Indonesia, terdapat jasa para pejuang perempuan. Berikut 5 tokoh pejuang perempuan di Indonesia versi Aktual TV. Marta Kristina Tiahahu Marta Kristina Tiahahu lahir di Nusa Laut, Maluku pada tanggal 4 Januari 1800 dan wafat di Laut Banda, Maluku pada tanggal 2 Januari 1818. Pada umur 17 tahun, beliau adalah seorang gadis dari desa Abubu di Pulau Nusa Laut, lahir sekitar tahun 1800 dan pada waktu mengangkat senjata melawan penjajah Belanda berumur 17 tahun. Ayahnya adalah Kapitan Paulus Tiahahu, seorang kapitan dari negeri Abubu yang juga pembantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura tahun 1817 melawan Belanda. Marta Kristina tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik, yaitu seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam Perang Patimura tahun 1817. Cud Mutia Cudnya Mutia lahir di Aceh Utara pada tahun 1817 dan wafat di Alukurieng, Aceh pada tanggal 24 Oktober 1910. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia dari daerah Aceh. Awalnya Cud Mutia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya Tegu Muhammad atau Tegu Ciktinong. Namun pada bulan Maret 1905, Ciktinong berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi pantai Loksemawe. Kemudian Cud Mutia bersama sisa-sisa pasukannya menyerang pos kolonial Alukurieng. Namun Cud Mutia gugur di dalam perlawanannya terhadap Belanda. Cudnya Din Cudnya Din lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848 dan wafat di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 6 November 1908. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah enam mukim diserang, ia mengungsi. Sementara suaminya, Ibrahim Lamenga, bertempur melawan Belanda. Ibrahim Lamenga tewas di Gle Tarum pada tanggal 29 Juni 1878 yang menyebabkan Cudnya Din sangat marah dan bersumpah hendak menghancurkan Belanda. Cudnya Din lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Namun di dalam perjuangannya, Cudnya Din sudah semakin tua, matanya yang sudah mulai rabun dan juga jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat Iba Panglaut, seorang pasukannya, dan melaporkan merkas mereka kepada pihak Belanda. Raden Ajeng Kartini Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879 dan wafat di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Ia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia dipinggit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini remaja tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa, Belanda yang waktu itu masih menjajah Indonesia. Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Menurutnya, wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Berkat kegigihannya, Kartini berhasil mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Raden Dewi Sartika Dewi Sartika dilahirkan di keluarga priai Sunda, Nyi Raden Raja Permas dengan Raden Somanagara pada tanggal 4 Desember 1884 dan wafat di Tasikmalaya pada 11 September 1947. Dewi Sartika kecil bersekolah di Sekolah Dasar Belanda, namun setelah ayahnya wafat, beliau dipindahkan ke Cicalengka dan banyak menerima pengetahuan tentang kebudayaan Sunda. Beliau berpikir bagaimana agar anak-anak perempuan di sekitarnya bisa memperoleh kesempatan menuntut ilmu pengetahuan, maka ia berjuang mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Beliau memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan dengan mendirikan Saloka Istri pada tahun 1904 yang merupakan sekolah khusus perempuan di pertama Hindia Belanda. Selamat menikmati.